Halo guys apa kabar semuanya kita ini sedang keluar dan kita disini abito abito disini nama nikah ambil paket dan kita menunggu di luar bersama si Maya Halo Maya sudah selesai ya kita ambil paket karena mau beli online di abito namanya disini kita otw lagi ya ya kita mau ke mall ini jarak dari rumah ke mall ini dua kilometer dan kita jalan kaki saja jalan kaki santai karena nggak dingin cuacanya hangat dan sangat cocok untuk jalan kaki ini Maya saja cuma pakai kaos lengan pendek mama nikah juga pakai aslin dan sandi ya yuk panas Oke jadi mungkin oh ya 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 apa Maya saya akan bicara tentang apa ini tentang tiket pesawat dari Jakarta atau Indonesia ke Rusia tuh nah sambil menikmati ini suasana di Rusia seperti apa ketika musim semi oke waktu itu kita dapat tiket dari Jakarta ke Rusia ke Saint Petersburg itu pakai maskapai China Eastern China Eastern dan kita belinya di aviashell aviashell itu bisa unduh aplikasinya di playstore dan kita dapat tiket yang sangat murah sebesar sebesar harga 7 juta 690 hanya itu ya untuk tiga orang saya istri saya dan Maya karena Maya bisa masih di bawah umur 2 tahun ini kenanya cuma berapa 10% saja tuh kita bookingnya itu bulan januari awal januari awal januari dan terbangnya bulan April jadi kita booking jauh-jauh hari dan karena mungkin juga waktu itu kita nggak sengaja menemukan tiket murah ya kita cek di aviashells dan menemukan tiket murah di satu situs aja dan kita belum pernah beli di situ-situ go to get karena di aviashell nanti jika beli nanti akan dialihkan ke situs apa ini tiket seperti itu dan kita dialihkan di go to get awalnya kita juga apa ini ragu karena kita nggak pernah dan apakah ini nanti akan ada masalah ketika akan mendekati hari ha untuk terbang dan saya juga baca-baca di grup travel seperti itu dan ada juga yang pernah ada bermasalah ada juga yang nggak jadi dan pada hari ha kita nggak dapat apa ini email tentang hal yang nggak bagus jadi semuanya lancar jadi Alhamdulillah tiket murah dan kita berangkat pada tanggal berapa 15 seperti itu kita pakai China Eastern itu transit di China di Shanghai dan untuk rumah saya nggak butuh bisa tapi transitnya lama sembilan jam dengan sembilan jam dan kita booking hotel di dekat bandara ini hotelnya sangat bagus berapa satu malamnya 800 atau berapa ini karena kita harus kita sebilan jam dan dengan ya dengan 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 anak boleh Pak dan juga eh tentu saja karena capek juga jadi harus cari hotel untuk istirahat walaupun istirahat cuma berapa lima jam atau berapa ya istirahat cuma lima jam tapi sangat sangat berguna untuk kita yang bawa bayi untuk perjalanan yang jauh karena kita sangat capek juga ini pertama kali untuk kita ya pertama kali untuk kita bawa anak umur-umur yang sudah mulai aktif untuk bergerak seperti itu dan juga sudah beratnya bertambah dari pada yang dulu waktu ketika umur dua bulan setengah gitu dan ini sangat berguna jika transit di hotel untuk bawa istirahat karena setelah itu kita harus perjalanan 10 jam dari China ke Rusia seperti itu dari Indonesia ke China itu sekitar 6 jam lah ya seperti itu dan itu saja sudah sangat capek untuk kita karena dari imigrasi dari di bandara ya kan saya tidak bisa tidur di pesawat tidak bisa tidur di pesawat tidak bisa tidur di pesawat tidak tidur di tenang saya saya sangat sakit sampai juga dan kita bawa barang sangat banyak di barang bawaan kita banyak seperti itu jadi ya Alhamdulillah semuanya lancar itu dari Jakarta sampai Rusia seperti itu dan untuk biayanya tadi 7.690.000 ya kan tiketnya terus untuk hotel sekitar 800 jika kalian nggak pakai hotel jika mau tidur di bandara itu juga bisa mungkin untuk yang orang-orang yang tidak bawa anak atau bayi seperti itu terus untuk visa ini karena saya ambil visa yang satu tahun dan multiple entry jadi bisa masuk lagi ketika sudah keluar dari Rusia ya jadi biayanya lebih mahal daripada yang single entry dan saya ambil yang satu tahun biayanya 240 dolar waktu itu dolar berapa? 16.000 berapa gitu jadi sekitar 3.700.000 atau berapa? untuk satu tahun kalau yang single entry itu cuma 80 dolar atau 1.200.000 wah 7.200.000 itu jadi ringkasannya untuk biaya sekitar 11.000.000 sekali jalan lah untuk bisa untuk penerbangan dan penginapan seperti itu dan ada juga itu untuk transportasi dari bandara ke hotel ini gratis ya kan jadi tidak ada biaya untuk transportasi dari bandara ke hotel karena hotelnya sudah menyediakan shuttle shuttle bus untuk dari bandara ke hotel dan dari hotel ke bandara sangat berguna sekali bagus nama hotelnya apa ya saya lupa nanti akan saya cari dan cantumkan di video begitu waktu itu dan apa ini lama perjalanan oke lama perjalanan itu kalau dari tiketnya dari Jakarta ke Saint Petersburg itu 25 jam tapi karena kita menginap di bukan menginap di hotel karena kita dari Rembang ini jauh dari Jakarta jadi kita 3 hari di Jakarta teman-teman menginap di rumah teman jadi kalau hitungannya untuk dari Jakarta ke Rusia kita cuma 25 jam ini tergantung dari pesawat yang kita pilih ada yang transitnya 9 jam ada yang transitnya cuma 3,5 jam seperti itu dan harganya waktu itu berapa beda seperti gak sepenuhnya yang kita beli tiket kita beli harga langsung dua kali naik iya 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 setelah kita beli tiket ya kan dan besoknya kita cek kita cek lagi udah besok langsung langsung pada hari itu juga kita cek lagi dan kita cek ternyata habis dan adanya yang harga dua kali lipat jadi kita sangat beruntung sekali untuk kali ini sangat beruntung sekali dengan harga tiket yang sangat murah ya jadi kita juga khawatir kenapa karena kita dapat nomor tiket tapi ketika saya mau ya cek di situs China Eastern nomor tiketnya itu bisa upload gak bisa terus ya loading terus loading terus loading terus panikali selalu loading teman teman ya yang juga keluarga pergi dan mereka mereka pergi dari Rusia ke Indonesia mereka juga China Eastern bisa ketika mereka cek di situs sedikitnya sedikit kita gak kerja dan saya juga cek juga di HP saya juga gak bisa jadi kita waktu itu juga semoga saja ini gak skam atau apa seperti itu dan alhamdulillah gak skam dan lancar semua dan sesuai dengan harga tiket yang kita beli gak ada tambahan apapun seperti itu dan ini dapat bagasi 23 gg untuk satu orang yang dewasa untuk maya cuma 10 gg seperti itu jadi ya itu rincian dari harga tiket laman perjalanan terus total biaya yang kita keluarkan untuk mudik dari Indonesia ke Rusia seperti itu tapi ini saya cek ya kan untuk hari-hari ini mungkin ya itu tiket pesawat dari Jakarta ke Rusia khususnya Saint Petersburg itu sekitar 7 juta itu juga pakai chain per orang 7 juta per orang jadi mungkin ya masih murah seperti itu gak terlalu mahal jika dibandingkan Etihad Emirates atau Turkish seperti itu jadi ya untuk dari SPB dan dari Rusia ke Indonesia juga sama saja sekitar 7 juta oke sementara itu informasi tentang tiket dan perjalanan dari Indonesia ke Rusia kita jalan dulu kita sudah di mall dan ini kita menemukan produk dari Indonesia yang dijual disini ini mungkin seperti untuk hiasan dari kayu Indonesia Indonesia Bali ini seperti ini juga yang ini jadi untuk katakan ini ini juga ini ini juga ini ini harganya berapa ini 1.500 ruble atau berapa sekitar 300 ribu lah saya berpikir ini 200 mungkin yang dari kayu dari kayu ini udah tahu di sini gak menulis udah pasti peracinan 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 ini ini dari Indonesia Bali enggak tahu ini dari mana tapi ini dari Bali jadi kita menemukan produk Indonesia yang dijual di Rusia ini kerajinan ini kayak kayu seperti itu kita di familia di London Mall ini Maya yang tadi sedikit minta di gendong mungkin karena terlalu lama di kereta bayi oke ayo kita otw lagi ma oke kita otw pulang saja ini tadi sudah beli beberapa barang Maya ngantuk dia masih jauh lah jauh dua kilometer lagi dua kurangin satu lah hehehe hehehe dan itu ada gereja gereja ortodok ini ya ya hmm hmm dan saya pernah waktu itu masuk sama keluarganya nikah hari ini panas ya sayangnya wah terus saya kepanasan kasihan lumayan besok akan 20 lebih panas ya nah nah kalian bisa lihat disana banyak yang berjemur di taman hmm jadi ini ini kebiasaan orang rusia jika musim semi atau musim panas jadi mereka berjemur agak di pantai tapi di taman itu ada yang tiduran seperti di pantai seperti itu hai 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 hai